Assalamu'alaikum, Pak F.C. Nombari Arief Wa'alaikumsalam, Wurtau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Ya, selamat buat teman-teman semua Ya, Alhamdulillah Bang, mungkin perlu dijelaskan, Bang Bagaimana ini peta konstelasi respon opini publik terhadap wacana ini Bagaimana pula peta konstelasi parpol-parpol tentang wacana ini Benarkah juga informasi kemarin yang saya tangkep dari salah seorang pengamat Bahwa sudah ada panitia ad-hoc amandemen Undang-Undang Reset 45 Sejauh mana itu informasi kebenarannya, Bang? Silahkan, Bang, diberikan tanggapan Kalau ditanya benar enggaknya Itu kita susah di negara ini untuk memastikan mana yang benar dan mana yang salah Karena sesuatu yang kelihatannya benar tapi ternyata salah Kediatannya yang salah tapi ternyata benar Tapi kalau kemudian tadi Anda menyinggung bahwa Presiden Jokowi sudah membantah Bahkan jauh hari sebelum membantah Saya cuma mengucapkan Alhamdulillah Tetapi kemudian kalau gaya netizen sekarang Alhamdulillah tetapi kok yang ngomong Pak Jokowi ya Kenapa? Karena sudah menjadi semacam common sense sekarang ini Kalau mau membaca apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu bacalah secara terbalik Ini yang ngomong bukan saya ini banyak sekali Anda buka-buka di media sosial Katanya begitu cara memahami Pak Jokowi itu dengan memahami jangan Jangan linier, jangan harfiah apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi Tapi bacalah secara yang terbalik Bahkan kalau saya nonton ada video yang beredar Itu bukan hanya berlaku kepada Pak Jokowi Pada Gibran juga gitu Nah ini kan ketika dibawancar Elia Nazwa juga begitu Gibran pada waktu ditanya Kapan ininya terjun ke politika Peminat politika ini 20 tahun lagi gitu Terus ketika ditanyain apakah dia berminat untuk setelah Mau maju apakah dia berminat jadi gubernur Masa uang belum terpilih kok sudah mau maju Gubernur ini kan ingat gayanya Pak Jokowi Jadi gaya Pak Jokowi yang coprah capres Gak mikir dan sebagainya Kemudian ternyata kita semua sama-sama tahu bahwa Bahwa Pak Jokowi kan akhirnya jadi capres dua periode Nah setelah dua periode kemudian sekarang ada isu tiga periode Beliau juga bilang menjerumuskan gitu Atau menampar muka Pak Jokowi itu seperti Anda sebut Atau ada yang cari muka gitu Cari muka saya kira ya banyak orang yang cari muka gitu Menjerumuskan Saya agak ragu gitu ada yang menjerumuskan Jangan-jangan Pak Jokowi merasa juga terjerumus ke tempat yang nyaman Sementara nampar presiden ini kan wah bahaya Presiden kok ditampar mukanya ini kan bisa urusannya panjang gitu Jadi kalau saya tetap menganggap bahwa Jangan merasa ketika Pak Jokowi sudah menyatakan tidak berminat Kemudian case close itu selalu saya bilang begitu Mari terus kita ikuti Karena memang fakta-fakta di negara ini seperti itu kan Kasus seperti ketika orang rami-rami munjuk rasa kemarin undang-undang HIP Dan kemudian ditarik katanya ditarik dari legislasi Tapi ketika situasinya sudah reda Itu ya sekarang muncul lagi di program legislasi nasional tahun 2021 Jadi bagaimana sih kita memahaminya itu Ada satu semacam idiom dari presiden Abraham Lincoln gitu Jadi katanya gini Jadi kalau kamu mau melihat karakter seseorang Men ini mengerti bukan hanya laki-laki Seseorang itu beri dia kekuasaan Nah dari kekuasaan itu nanti kita kemudian gampang sekali melihat Sebenarnya orang ini seperti apa sih gitu Jadi kalau ditanya apakah ide ini selesai dengan pernyataan dari Pak Jokowi Jadi saya kira saya menyarankan jangan Jangan menganggap bahwa kasusnya sudah selesai Ini ide semacam ini hidup kenapa? Karena banyak sekali kan orang yang berkepentingan Dengan Pak Jokowi menjadi tiga periode Oke lah mungkin Pak Jokowi-nya tidak Memang tidak ingin sampai tiga periode Karena sudah capek lah dengan dua periode Karena saya yakin kalau orang yang normal gitu Kalau niatnya cuma mau berkuasa aja Tidak ada orang sekarang yang mau jadi presiden Dalam situasi sekarang ini berat sekali jadi presiden sekarang ini Tapi ketika kita melihat praktek-praktek Bahwa di tengah si covid semacam ini Banyak sekali orang yang mengambil keuntungan Ya wajar kalau dalam situasi apapun Orang tetap aja jadi presiden itu Kalau perlu jadi tujuh periode juga banyak yang mau gitu Soal bahwa bangsa ini mau jadi apa Itu dua hal yang berbeda Yang penting berkuasa dulu Itu kira-kira pengantar yang bisa sampaikan Mas Apa itu artinya bang sedang menjelaskan bahwa Jadi presiden ini bukan hanya semata-mata kepentingan Pak Jokowi Banyak sekali kepentingan yang masuk di situ gitu Bahkan kemudian mengapa yang dipilih oleh Pak Jokowi Yang dianggap sebagai presiden oleh banyak Sekalangan dianggap bahwa presiden yang paling lemah sepanjang sejarah Republik ini Ya itu karena kompromi-kompromi kan begitu Jadi komprominya juga bisa berasal dari partai penguasa Bisa berasal dari para kelompok-kelompok kepentingan yang ada di sekitar Pak Jokowi Dan sebagainya itu Jadi kalau ini saya menyebutnya begini Gak bisa Pak Jokowi bicara seperti presiden yang lain Misalnya seperti Pak Harto misalnya Saya pengen mundur Ya langsung mundur saja gitu Atau seperti Pak Habibie Ya sudah kalau MPR menolak pertanggung jawaban saya Saya gak akan maju lagi Beliau gak punya kemewaan semacam itu Karena beliau itu harus kita pahami bersama-sama Bisa menjadi presiden itu Ya karena adanya banyak kepentingan yang bertemu gitu Mengapa kemudian figur yang sangat lemah seperti Pak Jokowi Bisa jadi presiden Saya sebut sebagai sangat lemah itu Karena beliau kan tidak didukung oleh partai politik sama sekali sekarang Padahal dalam sistem demokrasi sekarang Bagaimanapun juga kan harusnya ketika Sosok di Indonesia ini ketika Dia menjadi presiden Dia harus muncul sebagai figur yang punya Backup politik yang kuat Kalau gak punya backup politik yang kuat Dari mana dia bisa menjadi presiden yang kuat Tapi pertanyaannya Kenyataannya Pak Jokowi tetap jadi presiden Kan begitu jadi artinya Ada satu kepentingan bersama gitu Kemudian yang menyepakati ya sudahlah Jokowi saja yang jadi presiden gitu Kenapa bukan Ibu Mega gitu Kenapa bukan Prabowo yang menjadi presiden Ini kan sepakatan Saya kira kepesakatan bersama Kemarin yang secara transparan menyampaikan itu Di salah satu kesempatan Tokso itu adalah yang saya lihat ya Ini juga apakah Penglihatan saya yang kurang presisi atau tidak Begitu M. Kodari dari Indobarometer Seberapa sebetulnya peran Lembaga-lembaga yang diampu Seperti halnya Pak M. Kodari ini Untuk lembaga-lembaga Dalam kaitan untuk mengampu Weta Konstelasu Pini Publik ini Pak Ya Emang menarik Ini Kodari ini kan Sahabat saya lah Teman lama kita sering Nongkrong bareng Kita bersama-sama sering Berapa Nah ini Saya juga agak terkejut ketika tiba-tiba Dia muncul dengan gagasan Satu pertama gagasannya sendiri Dan kedua dia mendekler Ini kan jadi Dia semacam tim sukses gitu ya Bahkan bukan tim sukses Dia inisiator dari tim sukses Karena kalau Biasanya Selamanya kita pahami Kan Tim Apa Lembaga survei itu berdiri di belakang Kandidat Dan kalau perlu bisa Dirahasiakan Mereka mendukung Seorang kandidat Mengapa perlu dirahasiakan Satu tentu saja berkaitan Dengan posisi mereka Sebagai lembaga survei Yang harusnya memang Tidak boleh berpihak Karena kan Sebenarnya survei itu Hanya tools Untuk melihat opini publik Tapi yang terjadi di Indonesia Kan survei sekarang Menjadi alat Alat pemenangan Itu yang terjadi Nah Nah sekarang Dengan dia Mendekler semacam itu Kan ini sebenarnya Membuka Satu rahasia Yang sebenarnya Semua orang juga ada tahu Bahwa lembaga-lembaga survei itu Selama ini memang menjadi Semacam Alat Dari kekuasaan Untuk melegitimasi Baik Elektabilitas Maupun Legitimasinya Jadi Menurut saya sih Sebenarnya Secara pribadi Tidak terlalu kaget Kalau kemudian Dia menyatakan Dukung pada Pak Jokowi-nya Tetapi yang kaget Kalau dia Mau Membuka diri Bahwa dia menjadi Penduk Pak Jokowi Ya Alasan yang disampaikan Pak Pangkodari Ini kalau saya Tidak salah nangkep Beliau sampaikan Bahwa ketika Pasangan Antara Jokowi Dan Prabowo Ini Berhasil Diampung Berhasil Diipot Maka Potensi polarisasi Yang kemarin Itu terjadi Di Kontestasi Politik Pres 2019 Itu besar Kemungkinan Tidak Dieliminasi Sebenarnya Pak Jawa Melihat Asumsi Yang Seperti ini Saya Jangan Jawab Saya Tanya Apakah Anda Merasa Polarisasi Itu berhenti Dengan Maksudnya Pak Jokowi Maksudnya Pak Prabowo Dengan Sandiaga Ya Bang Tony Rosit Sudah Membuat Ulasan Itu Bang Kalau Dari Sisi Konstelasi Partai Politik Seberapa Jauh Bang Wacana Ditangkap Ya Begini Kalau Partai-partai Politik Sekarang Ini Bagaimanapun Itu Pilihannya Pilihan-pilihan Yang pragmatis Sekali Kita Lihat Kenapa Saya Sebut Pilihan Pragmatis Karena Semua Partai Itu Sekarang Mendekat Kekuasaan Bahkan Sebenarnya Hatta Demokrat Yang Tiba-tiba Dibacak Oleh Pak Muldoko Itu Sebenarnya Kalau Kita Lihat Dari Gelagatnya Itu Bolak-balik Sebenarnya Ingin Masuk Kekuasaan Tapi Dealnya Yang Gak Cocok Begitu Ya Jadi Makanya Saya Selalu Menyebut Bahwa Kelaminya Demokrat Itu Tidak Jelas Dan Saya Kalau Sekarang Ada Dua Partai Di Parlemen Yang Oposisi Saya Menyebutnya Satu Setengah Satu Setengah Oposisi Karena Kadang Demokrat Jadi Oposisi Kadang Tidak Kalau Kalau Kemudian Kita Semua Sama Sama Tidak Sepakat Walaupun Posisi Demokrat Tidak Jelas Tapi Kita Tidak Sepakat Dengan Cara Pak Murdoko Mengambil Partai Dari Tangan AHY Kita Bukan Persoalan Kemudian Kita Setuju Dengan Pak SBY Bukan Tapi Kita Lebih Pada Membela Demokrasi Bukan Membela Demokrat Kan Begitu Itu Posisinya Harus Clear Nah Makanya Saya Sebenarnya Senang Juga Dengan Situasi Semacam Sekarang Ini Supaya Demokrat Sudahlah Ambil Posisi Yang Jelas Tapi Saya Dengar Rumor Yang Saya Kira Mesti Diklarifikasi Tapi Tempo Sudah Memunculkan Itu Kabupaten AHY Sudah Bertemu Dengan Pak Jokowi Tapi Persoalannya Kita Tahu Juga Bahwa Menteri Kumham Pertama Dia Kader PD Dulu Baru Menteri Pembantunya Pak Jokowi Dan Dalam Hal Ini Pak Jokowi Kan Juga Petugas Partai Jadi Di Atas Pak Jokowi Ada Kekuasaan Ibu Mega Kita Lihat Kalau Pak Muldoko Sudah Bertemu Dengan Ibu Mega Ya Akan Menarik Gitu Kalau Ditanya Bagaimana Menurut Saya Kalau Saya Melihatnya Pemerintah Mungkin Nggak Akan Segera Diputuskan Pak Muldoko Atau Siapa Dibiarin Aja Berdarah Dulu Demokrat Kan Gitu Artinya Sebetulnya Kalau Dari Sisi Konstellasi Opini Publik Keberadaan Antara Prahara Demokrat Dengan Wacana Tiga Perode Ini Seperti Apa Interrelasinya Ya Jelas Itu Ada Hubungannya Satu Dari Sisi Pak Muldoko Sendiri Seperti Selalu Disebutkan Dia Juga Punya Hajat Untuk Tahun 2024 Menjadi Calon Presiden Itu Sah Semua Warga Negara Boleh Punya Hajat Cuma Caranya Bagaimana Mencari Kendaraan Untuk Menunaikan Hajatnya Itu Yang Jadi Persoalan Kalau Dia Dengan Cara Membajak Itu Yang Kita Tidak Sepakat Tetapi Dengan Cara Seperti Itu Kita Memahami Mengapa Dengan Cara Begitu Habis Semua Oposisi Tinggal PKS Dan Kalau Kemudian Mekanismenya Melalui Sidang MPR Saya Kira Selesai Karena Disitu Ada DPD Dan DPD Itu Sebagaimana Kita Ketahui Itu Kan Mayoritas Sebenarnya Anggota Partai Jadi Sebenarnya Seperti apa Konstelasi DPD Seperti Konstelasi Di Parlemen Di DPR Jadi Sama Jadi Dengan Kalau Kemudian Demokrat Sudah Berhasil Diambil Alih Semua Itu Bisa Di Atur Tinggal Tinggal Gampang Aja Diselesaikan Dan Yang Saya Dengar Sudah Ada Rencana Amendement Amandemen Ada Hidang Umum MPR Membahas Amandemen Itu Dan Kemudian Tetapi Waktu itu Yang Disebutkan Soal GBHN Tapi Tidak Terutup Kemungkinan Situasi Semacam Ini Kan Banyak Sekali Pasal Pasal Yang Dititipkan Dan Salah Satunya Amandemen Masa Jabatan Dari Presiden Itu Persoalan Iya Kalau Lihat Seberapa Kemungkinan Seberapa Kemungkinan Terealisasinya Tiga Wacana Tiga periode Ini Bang Dari Sisi Parial Politik Dari Sisi Proses Hukum Konstitusi Begitu Terkait Dengan Apa Yang Sekarang Ini Terjadi Dan Terutama Juga Interlasinya Dengan Proses Wait NC Dengan Kondisi Opini Publik Yang Berkembang Seberapa Keterkaitan Dan Seberapa Kemungkinannya Bang Anda Saya Perlu Tanya Pada Anda Sejauh Mana Selama Ini Pemerintah Terpengaruh Oleh Peni Publik Jangan Tanya Saya Dulu Coba Kelihatannya Model Polanya Itu Top Top Down Bukan Bottom Up Oke Contoh Misalnya Seperti Apa Penolakan Omnibus Law Kan Jalan Terus Juga Seberapa Besar Penolakan Misalnya Pada Waktu Itu Pilkada Tahun 2020 Serentak Secara Serentak Tapi Kan Pemerintah Jalan Terus Jadi Sebenarnya Menurut saya Itulah Di Indonesia Itu Peran Kita Sebagai Rakyat Itu Sebenarnya Yang Diperlukan Lima Tahun Sekali Atau Kalau Dengan Pada Waktu Kemarin Pemilunya Tidak Serentak Ya Beberapa Kalilah Ketika Ada Pilkada Ada Ada Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan DPR Tapi Kalau Sekarang Dengan Pemilihan Serentak Itu Menjustifikasi Apa Yang Sebenarnya Sudah Disiapkan Oleh Para Oligarki Ini Karena Dengan Kita Ngomong Saya Agak Ragu Tadi Kalau Anda Menyebut Bahwa Dengan Sistem Sekarang Itu Memunginkan Ada Tiga Calon Presiden Itu Saya Agak Ragu Saya Melihat Ada Kejadungan Malah Menjadi Calon Tunggal Atau Kalau Ada Dua Calon Itu Paling Calon Boneka Kenapa Karena Kalkulasinya Itu Tidak Bakal Masuk Kalau Misalnya Kemarin Masih Ada Demokrat Masih Ada PKS Dan Kemudian Ada Nasdem Sebenarnya Yang Masih Kelihatan Naga Mbalelo Itu Masih Peluangnya Untuk Dua Kandidat Terbuka Tapi Kalau Dengan Sekarang Demokrat Diambil Alih Muldoko Atau Tidak Diambil Alih Oleh Pak Muldoko Dibiarkan Berdarah Darah Mereka Konflik Internal Berkepanjangan Yang Tidak Ada Habisnya Dan Pemerintah Kemudian Dengan Alasan Tidak Mengesahkan Dua-duanya Kepengurusan Kan Tinggal PKS Sendiri Dan Itu Tidak Cukup Bahkan Ketika Ada PKS Pun Dengan Demokrat Tidak Cukup Karena PKS Sekarang Kursinya 50 Kursi Di DPR Demokrat 54 Kursi Jadi Total 104 Padahal Untuk Mencalonkan 20% Setidaknya Tiga Partai Politik Untuk Mengusung Itu Karena Kan Sudah Ditolak Oleh MPR Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Judicial Review Batas Penyusunan Batas Pengusulan Atau Presidensial Result Itu kan Sudah Ditolak Jadi Sekarang Praktis Menurut saya Cuman Ada Calon Tunggal Kalau Ada Dua Calon Itu Itu Calon Boneka Saya Tidak Gerti Dari mana Hitung-hitungan Bisa Sampai Ada Tiga Calon Ya Itu Juga Yang Kemarin Disampaikan Dan Sempat Disinggung Oleh Bang Kodari Soal Calon Tunggal Itu Akan Lebih Sederhana Kalau Yang Dihadap Itu Kotak Kosong Seperti Itu Dan Lagi-lagi Apa Yang Diprediksikan Tentang Potensi Polarisasi Itu Akan Lebih Sederhana Untuk Bisa Mengkondisikan Kalau Menurut Abang Seperti Apa Nanti Lagi Pertanyaan Ke Saya Bukan Jangan Kan Maksudnya Supaya Sama-sama Kita Mikir Karena Sekarang Pola Kotak Kosong Itu Sebenarnya Pada Tahun 2019 Kemarin Hampir Dipaksakan Calon Tunggal Juga Sebenarnya Kan Ada Upaya Pada Waktu Itu Anda Ingat Ada Pertemuan Antara Pak Luhut Panjaitan Dengan Pak Prabowo Di Hotel Di Restoran Di Hotel Plaza Indonesia Di Jalan Tamrintu Di Plaza Indonesia Pada Waktu Ditawarkan Pak Prabowo Menjadi Wakil Dari Pak Jokowi Pada Waktu Prabowo Menolak Jadi Tapi Pada Waktu Pak Prabowo Menerima Sebenarnya Ya Praktis Sudah Selesai Pemilu Pada Tahun 2019 Kemarin Dan Itu Calon Tunggal Atau Kalau Tidak Mau Calon Tunggal Mungkin Akan Dicari Calon Lain Yang Di Calon Berneka Di Tingkat Lokal Juga Dilakukan Seperti Di Solo Seperti Gibran Gibran Kan Juga Sebenarnya Tadinya Kota Kosong Tapi Kemudian Ada Tukang Jahit Sama Tukang Sama Tetua RW Yang Jadi Tapi Kan Di Tingkat Kepala Daerah Bisa Ada Calon Independen Tapi Tingkat Presiden Tidak Bisa Calon Independen Jadi Mau Nggak Mau Mungkin Supaya Lebih Elok Di Dunia Internasional Dibuat Dua Calon Jadi Saya Kira Praktis Dalam Situasi Sekarang Itu Tidak Mungkin Tiga Calon Dengan Situasi Sekarang Artinya Abang Sangat Meyakini Bahwa Hasil KLB Itu Seperti Apa Nanti Bisa Diprediksikan Untuk Melihat Pada Akhirnya Ujung Kontestasi Politik Itu Hanya Pada Mengelucut Hanya Pada Satu Calon Begitu Pak KLB Ini Dugaan Saya Ini Pemerintah Tidak Tidak Segera Ngambil Keputusan Gitu Artinya Dan Kalau Tidak Segera Mengambil Keputusan Itu Kan Dia Terombang Ambing Begitu Di Dalam Di Internal Partai Demokrat Nanti Tinggal Kuat-kuatan Aja Itu Nah Kalau Kemudian Dua-duanya Tidak Mendapat Pengesahan Dari Kumham Siapa Yang Legal Formal Gak Ada Ya Otomatis Sebenarnya Sama Aja Gak Gak Ada Partai Demokrat Pilihannya Seperti Itu Pilihannya Pertama Akan Diserahkan Pada Pak Muldoko Walaupun Sebenarnya Kalau Pak Muldoko Yang Mengambil Alih Demokrat Itu Akan Jadi Pesan Kosong Tapi Kan Kalau Untuk Pencalonan Presiden Itu Yang Digunakan Hasil Pemilu 2019 Bukan Pemilu 2024 Kan Partai Demokrat Ini Sebenarnya Partai Yang Dibangun Untuk Mengusung SBY Dan Misi Itu Udah Selesai Dengan SBY Menjadi Presiden Tahun 2004 Sampai Dengan 2014 Nah Kalau Kemudian Muldoko Mengambil Alih Demokrat Saya Juga Enggak Yakin Partai Itu Akan Jadi Enggak Akan Jadi Apa Apa Juga Karena Enggak Muldoko Tidak Muldoko Tidak Sekuat SBY Dan Kemudian Ada Stigma Yang Sangat Kuat Mengambil Alih Warisan SBY Jadi Ya Sebenarnya Kalkulasinya Enggak Panjang Kalkulasi Mengambil Alih Demokrat Hanya Digunakan Untuk Tahun 2024 Apakah Itu Menjadi Kendaraan Muldoko Untuk Bargain Dia Dengan Dengan Calon Lain Misalnya Sekarang Lagi Rami Muncul Poster Dia Berpasangan Dengan Puan Maharani Kan Sudah Masuk Kalau Gabung Antara PDI Dengan Demokrat PDI Kurang Satu Persen Saja Lagi Sudah Jadi Bisa Mengusung Sendiri Atau Kalau Bisa Supaya Tidak Digunakan Oleh Orang Lain Untuk Membuka Peluang Terjadinya Ada Calon Lain Di Luar Calon Yang Disiapkan Jadi Skinner Itu tetap Calon Tunggal Dan Kemudian Ada Calon Boneka Kalau Kemudian Karena Itulah Sekarang Ditutup Peluang Untuk Ada Calon Ketiga Itu Tunggal Tunggal